Oke G printer Indonesia kali ini akan sharing untuk label barcode atau printer barcode GP 24T menggunakan label thermal jika tabel thermal adalah dia tidak menggunakan ribbon tapi khusus label thermal jenis label thermal jika dikosok dia namanya fundamental atau jika sudah didekatkan dengan api dia akan cepat gosong seperti ini sebegasnya jika kertas biasa dia akan terbakar tapi ini cukup didekatkan akan ada hitam hitam barat ini label thermal mungkin secara pemasangannya tanpa ribbon tidak pegang dan kita pasang spin media spindle ini kita paksa pemasangannya seperti biasa dibawahnya besi sendes ini kita cepat dengan presisinya agar tidak bergeser sensor kita geser Nah satu lagi ada sensor paper sensor media dimasukkan sini untuk mendeteksi adanya label Oke kita bentuk dibayarkan printer setelnya kalibrasi otomatis kita buka lalu kita letakkan lagi pas dipotong sekarang untuk pencetakannya pencetakannya terbang lagi masuk ke propertis di advance setup Nah kita pilih direct thermal lalu di oke kemudian kita pilih saya pilih 4 dulu oke saya pilih oke saya pilih lagi ya apapunnya ada 10 oke pilih oke tanpa ribbon kalau saya terbuka akun tetapi saya pilih untuk pemotongannya bukan ke bawah tapi menggunakan cutternya disini tutup kita balik ke atas untuk menyukai label dan hasil linting segala thermal oke demikian menggunakan metode dari tema di G printer GP1224D terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.